Ini bangunan baru yang sudah diresmikan dan sudah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Selain cakupannya sangat luas, bahkan dikabarkan bisa menampungnya hampir 3 juta jamaah. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berangkat ke Tanah Suci dan mendatangi Masjid Al-Haram, maka kita akan menemui fenomena baru beberapa tahun terakhir, yaitu adanya Al-Mabna Al-Jadid, jadi bangunan baru yang masuk melalui pintu Gate Abdullah atau Babu Abdillah, King Abdullah. Ini bangunan baru yang sudah diresmikan dan sudah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Selain cakupannya sangat luas, bahkan dikabarkan bisa menampungnya hampir 3 juta jamaah. Ini artinya, kalau bangunan baru ini nanti dibuka full, diduga bisa menampung seluruh jamaah dengan bangunan yang sudah ada sebelumnya, bisa sampai 7 juta lebih jamaah. Ini kabar gebera yang sangat-sangat luar biasa. Bangunan baru ini belum sepenuhnya selesai, tapi sudah mulai dibuka khususnya pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumaat, di mana jamaah memperludak luar biasa dan nyaris tidak bisa ditampung di masjid utama, maka mereka sudah mulai dialihkan untuk sholat di Al-Mabna Al-Jadid atau bangunan baru ini. Nah, bangunan baru ini terletak di bagian kiri, kalau kita masuk dari Masjid Al-Haram. Utamanya, bagi mereka yang tinggal di hotel yang sebelah kiri, misalnya Hotel Anjum, maka kalau ingin sholat di Masjid Al-Haram, akan sangat dekat melalui area Gate Abdullah ini, dan seperti sampaikan tadi, walaupun sebelum sepenuhnya dibuka, karena masih ada beberapa area yang masih dalam tahap pembangunan dan finishing, namun sebagian besar kawasan Masjid sudah mulai digunakan dan bisa dilaksanakan sholat di tempat ini. Di hitungnya, ada lebih dari 120 pintu di Gate Abdullah ini, atau di bagian Masjid ini. Jadi, begitu kita masuk ke dalam, maka sholatnya akan sangat-sangat sejuk, terasa AC-nya sangat-sangat dingin. Ditambah lagi dengan pilar-pilar raksasa yang bertaburan ornamin cantik, bernuansa emas. Di bagian atap juga terlihat sentuhan warna emas yang dikombinasikan dengan pola yang sangat memposonanya. Dan yang sangat mencolok juga adalah, lampu-lampu di sepanjang lorong menuju tempat sholat. Di area tempat sholat ini juga sangat-sangat indah dan menarik. Ukurannya sangat-sangat besar dan terlihat sangat mewah. Lampu tersebut menyala sepanjang hari, bahkan siap untuk menyambut jamaah haji. Di dalam area Masjid juga terdapat tempat-tempat minum air zam-zam. Jangan khawatir, ada juga ribuan musabal Quran yang berjajar rapi. Kita bisa melaksanakan etikaf ataupun sholat di tempat ini. Hanya saja, tentu saja bagi kita yang ingin tawaf, ya lokasinya lumayan jauh dari Kaabah. Jadi kita harus muter sedemikian terubah. Ini kabar gembira bagi jamaah sekalian yang akan berangkat haji atau berangkat umroh. Jangan khawatirnya, Al-Masjid Al-Haram akan menampung kita insya Allah. Dan ini juga harapan kita bagi yang sudah mendaftar jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci dan menunggu antrian saya berpuluh tahun. Besar kemungkinan, seiring dengan selesainya pembangunan baru Masjid ini, nanti kemungkinan akan bertambah kuota atau kuota untuk jamaah yusa akan bertambah, sehingga antrian jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci akan semakin pendek. Ini harapan kita bersama. Bagi teman-teman yang penasaran, sebelum berangkat haji, silakan merencanakan untuk berangkat umroh lebih dulu. Kalau mau umroh bersama kami, silakan cek nomor handphone dan kontak di deskripsi. Semoga Allah memudahkan. Saya Hebe Anifastani dari Makkah Al-Makarama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!